Intro Halo Best Kids, bagaimana kabarmu? Wis mau tanya nih, pernahkah kamu melakukan sesuatu tanpa harus disuruh terlebih dahulu? Hebat nih bagi yang sudah melakukan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang inisiatif. Yuk kita sama-sama lihat ke layar. Demikian ceritanya. Suatu siang, waktu sudah menunjukkan saatnya para peserta didik untuk bersiap-siap pulang. Anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini ya. Sekarang kita mau pulang, yuk kita berdoa dulu sebelum pulang. Anak-anak pun segera memasukkan buku-buku mereka dan bersiap untuk pulang. Asik, pulang! Sharon akhirnya pulang, sementara Amanda kembali merapikan ruangan kelas dengan tetap terlihat bersemangat. Loh Amanda, kamu ngapain sih? Ayo pulang, kan bakal ada OB yang rapi kelas kita. Gak apa-apa Sharon, kan sepanjang hari kita juga pakai ruangan ini. Kita punya tanggung jawab juga dong untuk kerapihan ruang kelas kita. Sementara itu, di ruang guru, tampak Miss Helen merasa ada sesuatu. Sepertinya barangku ada yang ketinggalan nih di kelas. Coba aku balik lagi deh ke ruang kelas. Miss Helen masuk ke ruang kelas dan melihat Amanda yang masih merapikan ruangan kelas. Eh, Amanda lagi apa kamu, nak? Eh, halo Miss. Amanda tadi sudah mau pulang. Tapi, tadi Amanda lihat ruangan kelas perlu dirapikan. Dan AC belum dimatikan. Jadi, Amanda langsung bergegas untuk merapikan ruangan kelas. Kan, sepanjang hari kita pakai ruangan ini. Berarti, kita juga bertanggung jawab untuk kerapihan ruangan kita. Wah, hebat anakku. Miss senang karena kamu sangat ringan tangan mau membantu membereskan ruang kelas. Miss, pertahankan ya sikap baikmu ini. Pasti kamu dapat menjadi berkat bagi sama. Siap, Miss. Best Kids, cerita tadi mau mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang punya inisiatif. Apa itu inisiatif? Inisiatif adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa harus disuruh atau diperintahkan. Apa yang tadi dilakukan Amanda adalah inisiatif. Mau merapikan kelas tanpa harus disuruh. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mau untuk selalu inisiatif dalam berbuat baik. Jadi, tanpa kita harus disuruh oleh guru-guru, papa mama, atau siapapun, kita sudah terlebih dahulu melakukan hal yang baik. Firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, Janganlah kita jemuk-jemuk untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan dalam Galatia 9 ini mengajarkan kita untuk jangan pernah lelah dalam berbuat baik. Mau menolong siapapun tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Nah, sudahkah kita berbuat baik hari ini? Yuk, lakukan kebaikan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.